Intro Pasangan calon gubernur Bustami dan wakilnya Fadil Rahmi termasuk calon gubernur Aceh yang hingga saat ini melanggar aturan kampanye khususnya tentang pemasangan atribut kampanye begitu juga dengan pasangan calon gubernur Mualim dan Dik Fad Kedua pasangan ini masih ditemukan baliho terpasang di jalan protokol atau jalan yang dilarang memasang atribut kampanye berdasarkan surat keputusan Wali Kota Loksmawe nomor 312 tahun 2024 tentang penempatan atribut kampanye pilkada Berdasarkan surat Wali Kota tersebut, Jalan Merdeka Pusat Kota Loksmawe dan Jalan Medan Banda Aceh di kawasan Cunda Kecematan Muara II termasuk menjadi kawasan yang dilarang pemasangan atribut kampanye Tidak hanya Cagup Aceh yang melanggar aturan kampanye Keempat pasangan calon Wali Kota Loksmawe juga ikut melakukan pelanggaran yang sama Balihu Paslon Ismail Amanaf dan Azhar Mahmud ditemukan di depan kantor DPRK Kota Loksmawe Balihu Paslon Sayuti Abu Bakar dan Huseini masih terpasang di depan pendopo Bupati Aceh Utara Balihu Paslon Fatani Zarkashi juga ditemukan di depan kantor DPRK dekat Simpang Jam Kota Loksmawe Ketiga Balihu tersebut terpasang di Jalan Merdeka yang merupakan jalan protokol di Kota Loksmawe Sementara itu Balihu Pasangan Azhari Zulkarnain atau Azkar ditemukan di kawasan Cunda, Jalan Medan Banda Aceh dan Spanduk dipasang di pagar masjid Terkait dengan hal ini, Ketua Panwasli Pilkada Kota Loksmawe, Abdul Ghani telah menyurati tim ses paslon sampai tiga kali agar menurunkan atribut kampanye di lokasi yang dilarang Jika tidak dikubris, maka Panwasli akan melakukan upaya lainnya dengan aparat terkait Hal ini dilakukan agar menjadi edukasi bagi masyarakat dalam berdemokrasi harus sesuai dengan aturan yang berlaku Kita berdasarkan hasil pengawasan yang telah kita lakukan ada pasangan calon baik bunuh maupun pasangan calon dari wali kota memasang alat peragalan bentuk balihu di jalan tersebut Maka untuk itu kita sangat mengharap agar proses demokrasi ini berjalan dengan baik dan memberikan edukasi kepada masyarakat di mana hal-hal yang dilarang tidaklah menjadi hal yang harus dilakukan karena itu kita menghimbau kepada pasangan calon untuk menurunkan alat peragalan tersebut karena itu adalah daerah yang sudah diputuskan sebagai jalan-jalan protokol yang tidak dibenarkan untuk dipasang balihu maupun alat peragalan lainnya Inilah langkah yang kita lakukan menyurati menyurati pasangan calon agar untuk dapat diturunkan Langkah itu menyurati dengan cara pertama, kedua, dan ketiga Setelah itu kita akan kornasi dengan pihak terkait bagaimana solusi yang terbaiknya Dari Luksmawi, Dini Moktadi melaporkan untuk Puja TV